Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, hari ini kita akan coba berkenalan dengan seluruh Dewan Guru yang ada di SMPIT Amalia Untuk tahun ajaran 2020-2021 Insyaallah semakin berjaya maju dunia pendidikan Check it out Walau hujan balai, kan terus meledak Walau abu kerombak, tak henti menerja Walau kalah mencetak, walau mentarikan membakar Jangan letih menampaki kehidupan Kuzi yang bahagian, tersinaran sunya Hadir ke dunia bersama, berjuta karunia Janganlah bertemu Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ökullahi wabarakatuh Sambl newspaper Teknisa Sussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro kerja Kepala Bayantuan Shammert Sand Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan nama Ana Dwi Fitriya. Ana biasa dipanggil Fitri. InsyaAllah tahun ini diamanahkan untuk memegang kelas 7. Ana pernah belajar accounting di salah satu sekolah tinggi ilmu ekonomi. Moto hidup Ana adalah setiap nafas yang Allah berikan kepada kita tidak hanya berkah mereka juga akan menjawab. Semangat menggapai ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ana Nita Dwi Widayanti. Alhamdulillah tahun ini Ana diamanahkan mengajar di SMP. Ana lulusan dari Sarjana Pendidikan Islam, Universitas Ibn Fadil Magar. Moto hidup Ana adalah terus belajar dan berusaha terus karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ana Ustazah Rina Herbika. Biasa dipanggil Ustazah Rina. Ana lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UTI Bandung di Ustazia. Be biologi, be happy. Moto hidup Ana, keep on trying and do your best. Teruslah berusaha, berdoa, lakukan yang terbaik untuk menggapai ridha Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan Ana Nini Istiorini. Biasa dipanggil Ustazah Nini. Alhamdulillah, Ana tidak bergabung dengan Mola Amali Akitak 2006. Segerat Ustazah, pendidikan Islam. Moto Ustazah, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ana Ustazah Ade Nur Demayanti. Biasa dipanggil dengan Ustazah Ade. Ana lulusan Universitas Indonesia jurusan Kimia Terapan. Dan insya Allah, Ana akan mengajar IPA, Fisika, dan Kimia. Science is amazing. Moto Ana, jadilah pribadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Abdul Rahmat. Biasa dipanggil Ustazah Rahmat. Perledikan terakhir adalah S1 di STI Al-Qutwa di Kota Depok. Alhamdulillah, diberikan amanah untuk mengajar IPS. Bergabung di Amalia tahun 2016. Alhamdulillah, untuk moto adalah memperbaiki diri adalah cara yang sangat ampu untuk memperbaiki orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Biasa dipanggil Ustaz Ridwan. Alhamdulillah, disini sudah pengalaman mengajar saya 10 tahun. Background pendidikan adalah sarjana komunikasi Islam. Dan moto hidup adalah Never Stop to the Good. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizin. Biasa dipanggil kalau di Amalia Ustaz Faiz. Background pendidikan saya terakhir S1 di Universitas Patuan, Sarjana Pendidikan. Bergabung di Amalia pada tahun 2016. Dan moto hidup saya adalah Belajar tanpa berhenti dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Selamat bergabung di Sekolah Amalia. Ingat, hidup bermanfaat lebih baik daripada memanfaatkan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangka Ibrahim Barokah. Biasa dipanggil Ustaz Rangka. Sekarang diamanahkan untuk mengajar mata pelajaran pendidikan keluarga negaraan. Saya pribadi sudah mengajar selama 5 tahun. Dan saya lulusan dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, Taskiah. Jurusan Ilmu Ekonomi Islam. Mata saya adalah Mati Syahid atau Hidup Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Biasa dipanggil Ustaz Rizky. Saya di Amalia sekurang lebih hampir 3 tahun. Kewibraal pendidikan saya adalah sarjana pendidikan. Dan juga, motto hidupnya adalah jangan menjadi orang yang sendiri atau jangan menjadi orang yang one-man show. Karena kita hidup bergantungan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nama Ustaz Habis Hardian. Bisa teman-teman panggil Ustaz Habis. Saat ini Ustaz mengajar TEIKA dan perguruan pendidikan Ustaz yakni di Perguruan Tiki Ilmu Kurang Jakarta. Dan motto hidup Ustaz adalah Don't learning to stop and don't stop to learning. See you next time in SMPT Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdan Syahuro. Saya biasa dipanggil Abdan. Dan pelajaran yang saya ampuh adalah bahasa Arab dan awahraga. Saya sekarang sedang sekolah di Universiti Al-Azhar Qairo-Mesir. Untuk motto hidup, tetap berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Wibowo. Saya dipanggil oleh Ustaz Heri Wibowo. Alhamdulillah selama saya mengajar di sini. Saya sudah 7 tahun di sekolah Amalia. Meduluan saya, Sajana Berdika Denggara Baislam. Foto saya, Alhamdulillah al-Fa'uhublinas. Nama saya Putut Bima Cesa. Panggilannya Abi Putut. Saya lulusan dari D3 Bahasa Arab Ui Depok. Melanjutkan lagi ke 2 tahun kursus di Ta'lim Nijani Nibia. Lalu melanjutkan lagi ke D2 Maha Al-Barkah Cibinong Darus Sunnah. Lalu setelah itu sekarang masuk ke Syariah di Jamiah Hufas secara online S1. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan Anda memperkenalkan diri. Nama Anda Tika Haresa Dewi. Teman-teman bisa memanggil Anda dengan ustazah Tika. Anda lulusan tahun 2017 dari Fakultas Pendidikan Biologi, Maha Mka. Pengalaman mengajar Anda sebelumnya Anda pernah mengajar di sebuah sekolah selama 1 tahun. Kemudian foto hidup Anda adalah hari ini berjuang, besok raih kemenangan. Sekian dari Anda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anda, Mufiara Saleha. Kalian bisa memanggil Anda dengan sebutan Bu Muti. Teman-teman, Anda dari lulusan Universitas Papuan. Dan Anda kemarin itu mengajar di SD. Moto hidup saya, eh, moto hidup Anda adalah. Terus tebarkan kebaikan karena nanti akan Allah gantikan kebaikan pulang kepada kita. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan nama anak Eti, singkat, padat, dan jelas. Biasa dipanggil Eti, lulusan di Universitas Pasundan, Bandung. Saya mengajar Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda. Motonya adalah harus tetap semangat dalam belajar. Jangan pernah menyerah. Ayo, semangat, semangat, semangat. Sekian dari Anah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah kegiatan tahfizul Qur'an. Kegiatan ini kita mempunyai waktu satu jam penuh, di mana diawali dengan anak-anak diajarkan tentang adab terhadap Qur'an, memuliakan Al-Quran, kemudian bersama-secara bersama-sama kita muroja'ah melalui audio visual, anak diperdengarkan satu juj setiap hari sebelum nanti mereka menghapal ayat-ayat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan biasanya, satu hari bisa menghapal empat baris ataupun sampai satu halaman, tergantung dengan kekuatan, kecepatan mereka dalam menghapal. Insya Allah, kita targetkan satu semester anak-anak sudah selesai di juz yang pertama. Kegiatan selanjutnya adalah merupakan juga kegiatan inti di sekolah kami, kegiatan belajar-mahang ajar yang merupakan kegiatan inti. Untuk kegiatan belajar ini kami menggunakan kurikulum nasional 2013 yang kemudian kami integralkan dengan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Konsep kami mengusung learning atau pendidikan yang menyenangkan, enjoy learning, di mana anak-anak tetap bisa bahagia, bisa berada di dunianya, tetapi juga tahapan-tahapan dan target-target pembelajaran bisa kami capai dengan maksimal. Dan target untuk itu semua adalah bagaimana anak-anak cinta terhadap ilmu tanpa melupakan hakikat kepada Allah SWT. Baik, untuk kegiatan penutup kami beri nama dengan kegiatan pelengkap, di mana kegiatan ini setelah anak-anak selesai belajar kami ikat mereka dengan adab-adab islami. Sebelum menjelang kepulangan, jam kepulangan mereka, biasanya kami melakukan adab-adab seharian yang dilakukan secara bersama-sama. Mulai dari adab bagaimana menyimak ilmu, adab kepada orang tua, adab kepada guru, dan adab ke seluruh makhluk hidup. Baru nanti kita selesaikan dengan sholat-sholat asar berjamaah, sikir masurat sore, kemudian kita baru tutup pembelajaran. Dan anak-anak kami pastikan sebuahnya, tetap dalam keadaan sehat walafia, tetap dalam keadaan rahagia, dan esok harinya bisa datang kembali ke sekolah dalam keadaan penuh dengan kerinduan terhadap ilmu, kerinduan kepada sahabat dan pada guru-gurunya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi kabaran ayah-ayah sekalian. Dan tidak lupa untuk menyaksikan video lengkapnya yang kami sajikan di channel Youtube kami, dan untuk linknya bisa ada di bawah ini. Baik, itu saja yang mungkin kami bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.